Salam sejahtera, kita berdoa. Ya Tuhan, karuniakanlah roh kudusmu dalam kami memahami firmanmu di pagi hari ini. Dalam nama Kristus, Amin. Saya membaca dalam Injil Yohanes fasal 3 pada ayatnya yang ke-15. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya, beroleh hidup yang kekal. Saudara, setiap orang percaya ingin beroleh hidup yang kekal. Atau dengan kata lain, ingin hidup bersama-sama dengan Tuhan secara abadi. Persoalannya, bagaimana kita mendapatkan, memperoleh kehidupan yang kekal itu. Pembacaan kita bersama, berbicara, bagaimana kita harus meninggikan Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kita harus mengagungkan Tuhan Yesus Kristus di dalam dan melalui kehidupan ini. Sebetulnya itulah cara yang sederhana, tetapi bukan juga mudah, bukan gampang. Karena selalu ada godaan bagi kita untuk bukan meninggikan Yesus, tetapi justru bagaimana mengagungkan kehidupan kita. Karena itu, saudara-saudara, kita terpanggil untuk meninggikan Tuhan Yesus Kristus di dalam dan melalui kehidupan kita. Dengan cara demikian, kita akan memperoleh kehidupan yang kekal bersama Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun kita berada. Tuhan memberkati, kita berdoa. Hidup yang kekal itulah tujuan kehidupan kami. Dan kalau kami percaya kepada Allah dalam dan melalui Yesus Kristus, kami menikmati hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan, terpuji langkau. Amin. Tuhan memberkati.